Empat faktor ilmu yang Anda pelajari tidak berfungsi dengan baik. Apa saja empat faktor tersebut? Simak baik-baik video ini dan tonton sampai selesai agar Anda paham dan banyak pengetahuan yang Anda dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam cincu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel untuk pasangan Anda. Dan memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat untuk Anda dan semuanya. Salam cincu! Apa kabar pemirsa? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Selalu diberi kesehatan, diberi limpaan rejeki, dan dimudahkan dalam setiap urusan. Salam sejahtera dan jumpa kembali dengan saya, Bapak Budi Yunsae, di channel Youtube Pasukan Keramat. Kali ini saya akan bahas empat faktor yang menyebabkan ilmu yang Anda memiliki tidak berfungsi. Empat sebab yang akan saya terangkan inilah yang harus Anda pahami. Agar ke depan nanti Anda tidak asal mempelajarinya, menerakatinya, dan mempraktekannya. Karena akibatnya sangat tidak baik bagi Anda. Jika Anda pelajari terus menerus, akan membuat Anda jadi hilang kewarasan atau gila. Simak baik-baik, inilah empat faktor ilmu yang Anda pelajari, jadi tidak berfungsi. Yang pertama, ilmu yang Anda punya tidak melalui proses pengijasahan atau pengesahan. Proses pengijasahan atau pengesahan itu sangat penting, karena di dalam proses pengesahan tersebut, Anda dibukakan wadah ilmu yang ada di dalam diri Anda, sesuai tingkatan keilmuan yang diwariskan. Jadi, belajar ilmu itu harus melalui proses pengesahan. Jadi, ada pihak yang memberikan secara sah doa atau mantra untuk Anda pelajari. Yang kedua, ilmu yang Anda pelajari tidak melalui bimbingan dari guru. Peran seorang guru di dalam mempelajari atau mendalami ilmu itu sangat penting. Karena, dengan adanya guru pembimbing, Anda akan mendapatkan arahan-arahan sesuai ilmu yang dipelajari. Anda akan mendapatkan bimbingan soal kedisiplinan ilmu. Anda akan diajarkan tata cara yang benar di dalam mengolah serta mempraktekan ilmu. Tanpa adanya guru, jangan berharap ilmu Anda akan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, ilmu yang Anda punya jarang atau bahkan tidak pernah Anda amalkan atau Anda dirakati. Mengamalkan atau menerakati ilmu itu adalah kewajiban bagi mereka yang menimpa ilmu. Karena, dengan cara mengamalkan dan menerakati itulah cara-cara dalam menebus ilmu. Tanpa Anda amalkan, tanpa Anda dirakati dengan rutin dan dengan disiplin, jangan berharap ilmu Anda berfungsi sesuai keinginan Anda. Ilmu itu harus Anda proses dan Anda olah. Tanpa Anda proses dan Anda olah, ilmu Anda tidak akan berfungsi. Yang keempat, ilmu yang Anda punya tidak terdapat pada ilmu yang diijasahkan. Maksudnya, ilmu yang Anda dirakati, Anda amalkan, dan Anda proses tersebut, Anda gunakan ya, harus sesuai dengan ilmu yang diijasahkan. Jangan memelajari ilmu yang tidak diwariskan pada Anda. Pelajarilah yang ada dengan benar dan baik, serta buktikan apa yang Anda peroleh, bukan mencari-cari ilmu yang tidak diwariskan ke Anda. Apalagi ilmu yang Anda peroleh dari internet, tanpa ada panduan, guru, dan pemijasahkan. Jelas tidak akan berfungsi. Dan yang lebih parah lagi, Anda baru tingkat 1, lalu Anda mempelajari ilmu-ilmu tingkat 2 atau diatasnya. Anda yang jelas-jelas tidak ada wadah pada diri Anda, sudah pasti tidak akan berfungsi. Gitu. Karena dalam diri Anda belum diberi wadah untuk mengolah ilmu tersebut. Malarnya gini loh, pemirsa. Kalau tingkat 1 bisa mempelajari dan mempelajari ilmu tingkat 2 atau diatasnya, Lantas buat apa kita naik ke tingkat 2? Dan apa gunanya diberi pembedaan tingkat 1 dan tingkat 2? Pembedaan tingkatan soal pelajaran dan keilmuan tersebut. Saran dan kesimpulan saya untuk Anda semua, Pelajari, amalkan, tirak hati, dan belajar cara memperhatikan dengan benar ilmu yang Anda peroleh. Tidak usah mencari-cari ilmu yang tidak diajarkan ke Anda oleh perguruan atau guru yang memiliki hak untuk memberikan ilmu pada Anda. Belajarlah dari bawah. Insya Allah kalau yang dasar-dasarnya bisa menjalankan dengan baik, dengan benar ya. Dengan sendirinya, ilmu-ilmu yang lain, yang belum Anda ketahui juga akan Anda dapatkan. Dan juga bisa Anda gunakan. Dan semua ilmu itu butuh proses. Ada tahapan-tahapannya. Terpenting supaya badan kita itu kuat dan sanggup apabila mendapatkan pelajaran baru. Agar kita tidak tersesat mempelajari ilmu yang lebih tinggi dan yang belum kita ketahui. Dan satu lagi, agar Anda punya disipin ilmu dan tidak ada kesalahan dalam mengamalkan, dalam menerakati, dan mempraktekkan ilmu, Anda wajib mempunyai guru pembimbing yang benar-benar menguasai ilmu. Semoga penjelasan-penjelasan yang saya berikan melalui video ini bermanfaat. Agar pemirsa semua tidak salah langkah dalam belajar ilmu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nantikan juga kajian ilmu berikutnya. Tentunya di channel Youtube Pasukan Keramat ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Akhir kata dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!